Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan di dalam pembelajaran kita di Adobe Illustrator membuat flyer menggunakan Adobe AI tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya seperti biasa teman-teman kita buat aja dulu menggunakan ukuran 4 cm disini untuk settingan color nya adalah CMYK tekan create nanti teman-teman untuk apa yang saya kerjakan apa yang saya tekan teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya disini oke ini adalah kampasnya setelah itu silahkan buat dengan rectangle tool ya di klik aja satu kali atau bisa menggunakan tombol yang ini ya teman-teman di toolbox lebarnya 21,29,7 untuk tingginya ini oke kita tekan ok kalau sudah kita simpan di tengah dan yang ini kita masuk objek lalu kita masuk pad kita masuk offset pad di bagian offset pad kita kurangi atau tanda minus 0,2 teman-teman seperti itu nah jadi ada di bagian dalam untuk bagian belakang yang ini tanpa outline teman-teman kita ganti tekan F6 dan menjadi warna abu nah seperti itu kunci dulu kita fokus ke bagian dalam yang ini tanpa outline sekarang kita akan buat frame nya teman-teman jadi cara buat frame nya itu kita gunakan disini ada polygon tool ya dibuat aja disini mau menggunakan polygon tool atau menggunakan start tool juga bisa jadi di klik dulu teman-teman di atur disini untuk angkanya misalkan 8 disini ada radius nya kalau teman-teman ingin lebih simple bisa langsung di drag aja teman-teman nah seperti ini langsung di drag lalu ditekan control ya untuk mengatur dari sudut lancip nya nah seperti itu nah sekarang kita kasih dulu disini warnanya menggunakan gradient nah seperti ini dengan radial posisinya di bagian tengah oke seperti itu teman-teman nah jadi objeknya seperti ini saja ini yang pertama ya lalu kita buat lagi menggunakan masih ya disini masih ada bintang ya nah ditekan control lagi dibuat agak lancip teman-teman nah jadi dua ya ini di bagian belakangnya nah control ke bawah ini kita nah jadi seperti ini kalau yang depannya tidak terlalu lancip sudutnya kalau belakangnya agak dalam nah ini kita kasih dulu efek teman-teman menggunakan efek ada pixelate ada mezit mezotin teman-teman nah ini silahkan dipilih dulu untuk dotnya mau find dot silahkan saya menggunakan kuarase dot nah kita tekan oke dulu nah yang ini kita gunakan gradient tool teman-teman disini ya jadi dirag nah ini sudah kelihatan jadi bagian belakangnya itu sedikit aja teman-teman nah sedikit sebentar oke sekali lagi jadi tidak harus pas di tengah tetapi di bagian tengah itu disisakan ya oke maksud saya di bagian pinggirnya jangan terlalu penuh menjadi warna hitam karena akan menjadi objek yang berantakannya itu efek dispersionnya oke kita expand aja saya rasa cukup teman-teman objek ada expand appearance ya lalu ada image lalu ada high fidelity teman-teman di klik aja di bagian high fidelity tunggu beberapa saat hingga nah bentuknya seperti ini sudah ada lalu kita isolasi dulu teman-teman ya nah ini kita gunakan magic wand di klik lalu di maaf expand dulu nah setelah itu di ungroup lalu digunakan magic wand nah magic wand itu untuk memilih warna putihnya saja kalau sudah yang ini kita group aja teman-teman lakukan hal yang sama untuk objek di belakangnya ya biar kelihatan beda nah ini kita ganti aja bagian yang depannya menggunakan warna abu-abu teman-teman ini masih dalam proses mengelola atau membuat premnya ya nah sekarang kita buat lagi ya dicocokkan ini untuk bagian yang pinggirnya teman-teman jadi ya ini masih kita bisa ditambahkan atau kurangi ya disesuaikan dengan prem yang diinginkan bentuk-bentuk yang berantakan tadi seperti itu oke ya sedikit kita custom aja menggunakan direction tool oke dirinya sudah cukup kita sekarang gunakan cara yang sama ya atur dulu ininya gradientnya masuk pada efek lalu ada pixelate dan ada mezotin nah masih yang tadi ya quarse dot nah ini sudah ada gunakan gradient kembali nah teman-teman boleh diperhatikan untuk bagian dotnya disini efeknya jangan terlalu ke tengah teman-teman atau keluar jadi kita fokuskan tetap di area di dalam warna abu-abu yang ini ya nah seperti itu oke saya rasa sudah cukup karena kita akan ambil adalah warna belakangnya saja masuk lagi expand appearance lagi lalu image trace lagi ya high fidelity foto oke tunggu iya kalau sudah ini kita sudah ada kita coba di rotate dulu teman-teman yang paling pas itu area paling mana gitu kan oke sebentar kita ulangi ini di expand dulu sepertinya nah biar tidak terlalu loading nah oke iya seperti ini kurang lebih ya dia rasa sudah cukup kita isolasi lagi seperti ini lalu kita klik kanan ini sudah berpisah teman-teman nah sudah kelihatan kan warnanya ya berpisah gunakan lagi magic wand dan di delete nah seperti itu jadi kita ada dua ya yang belakang untuk warna hitam dan yang depan untuk warna abu yang abu ini akan digunakan untuk frame teman-teman nah kita coba dulu ya kita masuk di bagian modelnya oke kita ambil salah satu disini masukkan ke dalam ilustratornya simpan frame nya kita cek dulu disini nah siapkan frame yang terbaik ya angle yang terbaik nah misalkan yang ini oke agak bawah sedikit iya seperti itu nah kalau sudah ini bisa digunakan di clipping mesh ya teman-teman atau kita bisa menggunakan make mesh ya kita turunkan dulu ke bawah dengan kontrol kurung kerawal kiri dua kali aja nah ini boleh caranya isolasi dulu ya ini kan akan berpisah ya nah supaya menyatu itu kita seleksi semuanya lalu kita masuk pada kompon pad teman-teman ada make nah seperti itu ini jadi menyatu ya kalau keluar dari group itu jadi menyatu lalu di klik kanan dan clipping mesh ini dipilih dua-duanya teman-teman nah seperti itu objek yang di atas terlalu kompleks tidak tidak apa-apa ya tekan yes saja nah jadi bentuknya seperti ini yang belakang jangan warna hitam digunakannya gunakan eyedropper tekan tanda i pilih warna yang paling mendekati dari gambar nah oke jadi bentuknya seperti ini teman-teman nah ini kalau warna hitam ya sebenarnya kurang cocok nah iya seperti itu jadi ini adalah frame-nya teman-teman untuk objeknya sedangkan yang di belakang adalah warna untuk variasi atau kepanjangan dari efeknya seperti itu itu untuk membuat frame-nya kita kunci dulu kita simpan dulu di bagian atas jangan ada yang kosong untuk bagian pojok kanannya oke nah ini adalah frame-nya ya nanti kita rapihkan oke kita lanjut dulu di bagian frame bawah ini masih polos kita buka dulu semua dengan kontrol kurung kurawal kontrol kontrol alt kurung kurawal kontrol alt 2 ya nah yang bagian bawah ini kita dibuatkan teman-teman untuk frame-nya kita ambil lagi gambarnya yang tadi nah yang ini teman-teman kita tarik aja nah ini masih dengan angle yang menarik ya kita simpan di bagian atasnya ini bisa kita ambil di transparansinya bisa multiply nah ini opposite-nya bisa dikurangi teman-teman oke seperti ini ya hanya untuk bentuknya ini jangan terlalu tebal dan ini tidak smooth ya teman-teman jadi kita akan menggunakan objeknya menggunakan mesh kita tambahkan dulu disini 100 saja oke yang belakang yang putih kita copy dan yang ini kita buat mesh nah pilih warna hitamnya ctrl f nah disini teman-teman baru kita gunakan gradient nah yang ini ya kita gunakan gradient ini gradientnya radial teman-teman nah dibuat seperti ini oke jadi lebih smooth bisa dilihat ini bisa kita kurangi opposite-nya teman-teman oke nah jadi seperti itu nah jadi objeknya ini sudah ada ya untuk bagian depannya atasnya frame dan di bagian bawahnya adalah bagian untuk informasi atau deskripsi nah kita kunci lagi lanjut di bagian bawahnya yang ini kita copy teman-teman ya ctrl c ctrl f kita perbesar sedikit oke tekan lt dan sip lalu diputarkan sedikit teman-teman seperti itu nah sekarang kita beri warna abu-abu teman-teman tekan f6 ininya ditarik dan kita kasih warna agak gelap jangan terlalu gelap oke jadi bentuknya seperti ini bagian atasnya masih berantakan ya yang ini nah kita di clipping mesh aja kita group aja dulu teman-teman seperti ini ctrl g dan yang ini di copy simpan di bagian atas ctrl f oke diatur dulu ya sampai mana objeknya nah saya rasa kalau sudah cukup dipilih dan klik kanan make clipping mesh nah otomatis sekarang si objeknya sudah rapi tinggal kita dibuatkan untuk informasinya teman-teman teman-teman nah selanjutnya kita masukkan disini untuk di belakangnya sudah bisa kita ganti teman-teman menjadi warna putih ya untuk area white space nya kita masuk di bagian bawah ya kita tambahkan putar disini gunakan rectangle teman-teman setelah itu bagian atas kita drag tetap objeknya seperti melingkar seperti yang teman-teman lihat ini digunakan untuk puter maksudnya teman-teman nah yang ini dipilih aja gunakan shape builder tekan zip m tekan alt dan di klik nah ini kita gunakan warna dulu gradientnya kita pilih warna merah aja teman-teman yang mendekati aja ya disini warnanya kita ambil warna merah ke warna merah agak muda nah seperti ini setelah itu gunakan disini ada offset ya objek ada fat ada offset fat nah kelihatan kita ambil dua aja nah seperti itu ditekan oke nah kita udah punya lakukan seperti yang tadi ya nah kita gunakan shape builder zip m dan di tanda plus eh tanda minus maksud saya sebentar saya ulangi nah yang ini ya shape builder m tanda minus nah oke yang ini yang atasnya teman-teman turunkan ke bawah gradientnya diubah arahnya nah jadi beda kan oke seperti itu bisa berlawanan ya atau bisa tetap masih sama hanya jarak untuk gradientnya berbeda lanjut lagi masih dalam bentuk lingkaran teman-teman pada bagian yang ini kita masih fokus dengan background ya nah ini kasih warna putih aja sama ya teman-teman jadi jangan dikasih warna hitam warna putih hanya di bagian yang salah satunya itu oppositenya dikasih 0 aja nah kita atur teman-teman untuk gradientnya kita lihat apakah terlihat perubahannya kalau tidak terlihat ini bisa dikurangi ya nah kita bisa atur juga pada bagian transparansi menjadi overlay nah kalau di overlay teman-teman biasanya warnanya itu lebih cerah oke kita coba yang ini 50 nah seperti ini jadi kelihatan ya sedikit untuk overlay atau menggunakan settingan yang lain seperti color.g nah ini simpannya di bawah aja nah seperti itu naikkan ke atas sedikit udah kelihatan tinggal untuk memotongnya seperti yang tadi gunakan simpem dan dibuang oke dua sekarang kita menuju ke deskripsi teman-teman di dalam deskripsi ini supaya tidak terlalu lama kita sudah siapkan untuk tulisannya ya disini walaupun ini hanya bahan aja teman-teman kita masih harus meng-custom ya disini kita simpan misalkan rata kiri tulisannya kita ambil warna putih ya fontnya ada band script ini dari microsoft ya kalau yang ini kita dibuat warna seperti yang ada di bawah nah menggunakan gradient caranya masuk dulu ke tab appearance ya nah setelah ada nah kita baru bisa menggunakan gradasi nah yang ini bisa diolah dulu warnanya oke nah yang ini harusnya dihapusnya jadi tetap kontras lalu ini kurang kontras nah maka kita ditambahkan ya di bagian belakang textnya teman-teman kita paste dulu nah seperti ini dengan gradient warna hitam nah yang ini ya tadi ubahnya menjadi bentuknya yaitu linear teman-teman jangan terlalu banyak ininya poin-poinnya kita tambahkan lalu kita tukarkan nah jadi tulisannya lebih jelas atau lebih kontras kita pindahkan ke sebelah kanan oke tambahkan lagi untuk gradientnya iya seperti itu naikkan sedikit jangan terlalu kasar kita berikan opposite agak tipis oke ini untuk judul selanjutnya ada untuk fitur bisnis ya di bagian bawah disini kita bisa masukkan deskripsi dari bisnis apa lanjut ke bagian puter kita tambahkan untuk ikonnya cukup 4 misalkan yang terdaftar ada ig ada facebook ada whatsapp bila malah diperlukan dan social media yang lain yang ini untuk websitenya teman-teman nah yang ini bisa untuk kontak seperti itu lanjut di bagian deskripsi juga kita masukkan nah yang ini ya kita ambil rata kiri samakan dengan fitur bisnisnya nah kita buat untuk prime gambar teman-teman masih menggunakan rectangle tool di tekan zipnya nah yang ini kita dibuat melingkar seperti itu ya yang atas juga sama ini juga sedikit nah selanjutnya kita tukarkan teman-teman untuk outline-nya jadi hanya ada di bagian outline saja untuk gradasinya kalau sudah di ctrl c ctrl f ya di copy paste kita naikkan ke atas sebentar kita kunci dulu ctrl 2 biar tidak terganggu ini kita naikkan nah seperti ini digantikan lagi teman-teman jadi yang ada itu adalah fill-nya bukan outline-nya lanjut di bagian yang ini teman-teman kita naikkan lagi seperti itu kita perkecil ini digunakan maksudnya untuk nomor ya nah jadi ini nanti ada nomor nya kita pilih aja 2 seperti itu gunakan shape builder yang ini tekan klik aja nah ini satu objek ya udah satu objek udah ada terus yang atasnya kalau ini dibuang nah seperti itu jadi kita ada beberapa objek ini satu ya lalu ini dua kita coba dulu ini boleh dibuang nah ini objek akan digunakan untuk frame teman-teman ctrl c ctrl f nah ini kita kasih warna hitam dulu ya nah seperti itu jadi yang hitam ini akan digunakan untuk frame nanti nah kalau yang putih ini ya akan digunakan untuk angka nah caranya ini bisa kita expand dulu teman-teman seperti ini oke lalu diseleksi dan kita pilih save builder kembali yang tengahnya itu diisi nah seperti itu jadi objeknya ini tinggal digabung ya ungroup sama yang ini sebentar ini digabung aja sip m nah ini kan belum ada ya ini masih dalam bentuk outline kita expand kembali lalu kita gabung dengan save builder seperti itu oke kita udah punya ganti sedikit nah ini untuk frame-nya nanti ya untuk foto dari layanan yang kita tawarkan kepada klien oke tinggal kita perkecil aja kita kasih angka angka satu disininya boleh areal teman-teman areal ball oke dengan warna putih simpan nah kalau sudah sekarang kita digroup dulu lalu diduplikat teman-teman ya disini disejajarkan dulu oke duplikat kebawah ya kita kasih dulu deskripsi untuk layanannya kasih aja rata kiri nah ini sepertinya kurang banyak ya sedikit jadi kita tambahkan nah yang ini kita kasih nah seperti itu oke cache-nya teman-teman tipe cache ada title cache laram ipsum dikasih warna hitam oke kasih warna hitam nah kita sudah punya untuk deskripsinya sekarang tinggal dipaskan aja nah jadi ada frame untuk layanan anda atau bisnis anda tinggal di kopas teman-teman ya ctrl g di drag ke bawah tekan alt dan shift lalu di ctrl d nah ini kita udah punya untuk objeknya tinggal diganti kita tambahkan garis teman-teman nah disini ya garisnya warna hitam aja dengan ketebalan sekitar 0,5 nah seperti itu oke yang ini kita duplikat lagi seperti yang tadi ya ini kalau urusannya seperti ini teman-teman karena memang garisnya kecil jadi kadang-kadang tidak terklik ya seperti itu oke kita kunci lagi nah di bawah disini di bagian sebelah kanan kita bisa memasukkan untuk jargonnya nah your life your business misalkan oke nah ini kasih reguler dengan warna hitam kalau bawahnya tetap nah yang ini bisa diperkecil dan kita perenggang untuk website bisnisnya dengan warna hitam teman-teman oke seperti itu iya selanjutnya masih ada area kosong di bagian bawah kita rapihkan dulu ini dibuat tombol teman-teman tekan i ambil gradient oke kita turunkan ke bawah sampai si tulisannya itu muncul your business oke sebentar oke nah kita grup dan dibuatkan rata tengah ini disamakan juga untuk perataannya biar tidak domplang teman-teman oke seperti itu selanjutnya kita ambil salah satu yang ini jadi tinggal kita dibuat dirapikan aja teman-teman kita mengikuti objek yang sudah kita buat ya nah yang ini kita ambil gradientnya masih tetap hanya tidak menggunakan warna hitam sebentar ini terbalik ya maksud saya tidak lurus nah jadi kita harus dibuat lurus biar enak oke kelihatannya ambil rata kiri nah yang ini seperti yang tadi ya nah ini diberinya 0 aja nah seperti itu jadi kelihatan sedikit boleh ditukar oke itu untuk objek di bagian sebelah kiri jangan terlalu besar lanjut untuk bagian frame teman-teman sepertinya agak polos ya nah jadi kita tambahkan aja di bagian frame ini dengan lingkaran style style nya itu sama dengan yang ada sebelumnya yaitu orange ya nah karena kita secara basic mendekati lingkaran nah maka kita membuatkan lingkaran yang ini cukup satu aja teman-teman lalu kita duplikat lagi ctrl c ctrl f nah disimpan di bagian tengah kita kasih warna putih dengan outline yang lebih tebal daripada sebelumnya maka ketika kita di skip ya atau tekan scp yang ada di keyboard ini menjadi seperti ini teman-teman itu lanjut di bagian bawah disini kurang drop shadow ada efek ada stylize ada drop shadow naikkan ke bagian atas ya disini dipilih aja untuk blurnya juga ditambahkan oke terlalu ke kanan terlalu atas kita kurangi disini nah seperti itu untuk blurnya bisa diatur kita tekan oke dulu kita expand teman-teman blurnya ya lalu kita ungroup nah kalau sudah di expand ini kita di crop nah supaya yang kita inginkan hanya crop bagian luarnya saja teman-teman jadi bagian bagian dalam maksud saya bagian luarnya tidak dipakai supaya terlihat rapi nah itu terakhir kita tambahkan garis yang sama ya nah yang ini kita masuk objek lalu ada pad ada offset pad nah ini kelihatan ya kita tambahkan misalkan 4 nah sudah ada 0,5 mungkin nah cukup kita tukarkan nah jadi di bagian atasnya itu ada garis ya seperti yang kita buat di bagian frame wallpapernya nah yang ini kita potong teman-teman ya caranya kita seperti yang sebelumnya bisa menggunakan fungsi fade finder yaitu divide nah yang ini nah yang itu hanya alangkah baiknya pada bagian objeknya itu di copy dulu yang ini ya nah sebentar ini bukan yang belakang tapi yang tengah maksud saya oke ctrl c nah disini ctrl f nah yang ini dinaikkan ke atas jadi kita fokus di bagian yang bawahnya saja nah yang ini supaya mudah kita gunakan objek ada expand fillnya jadi fill ini bentuknya bukan garis lagi tinggal kita divide seperti yang tadi saya sampaikan divide kita isolasi dan dibuang objek-objek yang tidak diperlukan otomatis ini menjadi objek hanya berada di bagian dalam saja oke ya nah seperti itu teman-teman silahkan dilengkapi masih ada your logo disini oleh teman-teman masih bisa di custom kembali untuk tulisan-tulisannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton sudah berkunjung di belajar Indonesia Channel salam belajar Indonesia Channel sub indo by broth3rmax